Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, jumpa lagi di channel Tata Infonia Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat lainnya Macan tutul yang mempunyai nama latin Pantera Pardus atau juga dikenal dengan nama Leopard Dalam dunia barat adalah salah satu keluarga kucing besar non-eksotik karena keunikan corak warna bunyinya Agak berbeda dengan kucing besar terkenalannya seperti singa ataupun harimau Macan tutul mungkin tidak sepopuler kedua kucing besar tersebut yang terkenal dengan gambaran kekuatan dan kegarangannya Namun, dibandingkan dengan kucing-kucing besar lainnya Macan tutul diketahui sangat adaptif dan mampu bertahan hidup hampir di banyak habitat di muka bumi ini Salah satu subspesisnya yaitu macan tutul Jawa atau Pantera Pardus Melas Hidup di Indonesia dan menjadi satwa endemik di Pulau Jawa Berikut ini adalah 5 fakta menarik tentang macan tutul kucing besar eksotik yang hidup tersebar di berbagai tempat di belahan bumi ini dan sitata infonia Namun, sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi menarik lainnya karena subscribe itu gratis guys Pertama, macan tutul dikenal sebagai kucing besar yang sangat adaptif terhadap lingkungannya Berdasarkan apa yang dituliskan dalam ulaman Life Science Macan tutul dikenal sebagai hewan yang sangat adaptif dan mampu hidup di berbagai macam habitat yang berbeda di berbagai belahan bumi ini Menurut International Union for Preservation of Nature Habitat macan tutul dapat ditemukan di Afrika, Semenayung Arab, Turki bagian selatan dan timur Padang Pasir, Sine atau Judea, Kaki Gunung Himalaya, Rusia, India, Cina, hingga Pulau Jawa dan Sri Lanka Dibandingkan dengan kucing besar lainnya Macan tutul dapat hidup di hampir semua habitat Seperti hutan hujan, padang pasir, padang rumput, wilayah pegunungan, semak belukar, dan lahan berawak Kedua, status konservasi macan tutul Untuk status konservasi, macan tutul telah diklasifikasikan sebagai satwa langka dan terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature Populasi mereka cenderung mengalami penurunan karena hilangnya habitat di alam liar dan perburuan ilegal Mengutip informasi dari wamanlifescience.com yang mengulas mengenai macan tutul Subspecies macan tutul yang paling langka adalah macan tutul amur atau pantera patus orientalis Yang memiliki habitat di Rusia, Korea, dan timur laut Cina Diperkirakan, hanya ada 30 ekor yang saat ini hidup di alam liar Ketiga, ciri khas dan kebiasaan macan tutul Macan tutul adalah hewan karnifora yang memburu mangsanya Salah satu ciri khas macan tutul adalah hewan solitet dan nokturnal yang aktif berburu di malam hari Salah satu kebiasaan macan tutul adalah menghabiskan banyak waktu di pohon Bintik-bintik tutul pada kulitnya menyamarkan mereka dengan daun-daun pepohonan Karenanya, seringkali mangsanya tidak mendeteksi keberadaannya dan mendekat ke pohon tempat macan tutul itu berada Dalam beberapa kasus, macan tutul langsung menjatuhkan diri ke atas Keempat, macan kumbang adalah varian warna kulit dari macan tutul Meskipun macan tutul dideskripsikan sebagai kucing besar berwarna keemasan Dengan gintik-gintik spot di seluruh tubuhnya Namun, untuk macan tutul yang hidup di habitat hutan tropis Yang melebat terdapat varian warna lain yaitu warna hitam Macan tutul yang mempunyai warna kulit hitam ini disebut dengan macan kumbang Atau juga dikenal sebagai red canton Warna hitam ini sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan hutan tropis Yang lebat dan cenderung gelap seperti sering ditemukan pada macan tutul Jawa Atau Kantera Pardus Velas Dan macan tutul India, Kantera Pardus Puska Namun, beberapa waktu lalu terdapat sejumlah media Yang melaporkan untuk pertama kalinya setelah jangka waktu 100 tahun Tim ilmuwan berhasil mengabadikan seekor macan kumbang Di wilayah konservasi di negara Kenya Sebagai hewan nocturnal yang aktif berburu di malam hari Kehadiran macan kumbang tentu sulit dideteksi oleh mangsanya Karena tersamar oleh gelapnya malam Dan faktor ini memberikan keuntungan besar bagi sel macan kumbang Dalam melakukan perburuan Meskipun berwarna hitam Macan kumbang adalah spesies yang sama dengan macan tutul Hanya varian warnanya saja yang berbeda Perkawinan bisa berjari di antara macan kumbang dan macan tutul Dan anak-anak yang dilahirkannya pun bisa bercurak tutul Sebagaimana macan tutul pada umumnya Atau bercurak hitam sebagai macan kumbang Kelima salah satu subspesies macan tutul hidup di Indonesia Salah satu subspesies macan tutul ada dan hidup di Indonesia Subspesies macan tutul itu bernama macan tutul Jawa Yang memiliki nama latim Pantera Pardus Melas Macan tutul Jawa menjadi satwa endemik Atau hanya hidup di pulau Jawa Pulau kangen dan pulau rusak tambangan Setelah harimau loreng Jawa Atau Pantera Tigris Sondaika Dinyatakan punah oleh otoritas yang berwenang Macan tutul Jawa menjadi satu-satunya kucing besar Dan predator puncak di hutan belantara pulau Jawa Yang masih tersisa dan bertahan hingga saat ini Keberadaan macan tutul Jawa berhasil dibuktikan dengan Kamera trap yang dipasang di berbagai hutan Dan Taman Nasional Pulau Jawa Dari ujung barat hingga ujung timur tanah Jawa Seperti Taman Nasional Ujung Ruang Taman Nasional Gunung Bede Pangrango Taman Nasional Gunung Halimung Salak Taman Nasional Bromo Tender Sumeru Dan lain sebagainya Namun dalam beberapa tahun belakangan ini Banyak pemberitaan media nasional kita Yang menyebutkan macan tutul Jawa Seringkali masuk ke daerah pemukiman penduduk Dan berkontrol dengan manusia Bahkan ada macan tutul yang diketahui keluar sangat jauh dari habitatnya Dan masuk ke pemukiman penduduk Diakini hal tersebut terjadi karena habitat mereka mulai rusak Salah satunya diakibatkan oleh adanya pembukaan lahan ilegal Maupun berkurangnya mangsa buruan mereka Demikian 5 fakta macan tutul Kucing besar yang sangat adaptif Dan mampu hidup di berbagai habitat Versi Tata Infonia Nah gimana teman-teman Menarik bukan? Ikuti terus update video terbaru lainnya Hanya di channel Tata Infonia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh